Ternyata yang saya lakukan selama ini untuk mengevaluasi sebuah kegiatan itu kurang tepat. Dari mana saya tahu teknik seperti ini untuk mengevaluasi kegiatan? Desember kemarin saya ada kesempatan pergi ke Finlandia. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan World Cafe atau Learning Cafe ini? Terima kasih telah mengevaluasi kegiatan. Terima kasih telah mengevaluasi kegiatan itu menjadi lebih efektif dan hasilnya lebih bisa diendalkan. Nah, nama teknik ini adalah World Cafe atau Learning Cafe atau bisa juga disebut sebagai Cafe Dunia. World Cafe ini berlangsung dengan tiga prinsip dasar. Yang pertama adalah ada banyak orang berkumpul dalam satu ruangan, tapi mereka memiliki kelompok-kelompok kecil di dalam ruangan tersebut. Yang kedua adalah bahwa setiap kelompok akan membahas satu topik tertentu. Dan setiap anggota kelompok ini memiliki kebebasan atau kesempatan untuk menyampaikan gagasannya tentang topik tertentu tersebut. Sehingga topik itu bisa dibahas dengan lebih banyak gagasan. Dan ketiga, untuk memastikan bahwa semua orang di ruangan ini bisa memberikan gagasannya tentang setiap topik yang perlu dibicarakan, maka setiap kelompok perlu membicarakan topik-topik tersebut secara bergantian. Jadi, ada kalanya dia berbicara tentang topik A, ada kalanya dia berbicara tentang topik B, C, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya mungkin, dari mana saya tahu teknik seperti ini untuk mengevaluasi kegiatan? Nah, kebetulan mungkin kawan-kawan yang follow channel YouTube ini tahu bahwa pada awal Desember kemarin, saya ada kesempatan pergi ke Finlandia dengan beberapa kawan di Universitas Macung untuk mengikuti konferensi penutupan program penelitian yang kami jalankan dengan beberapa universitas. Dalam kegiatan konferensi penutupan ini, ada satu sesi di mana kami mengevaluasi kegiatan yang kami lakukan. Nah, disitulah panitia melakukan evaluasi ini dengan menggunakan teknik Learning Cafe, mereka menyebutnya, atau Word Cafe, sama saja. Sebelum saya lanjutkan ke cara melakukan Word Cafe itu, sekedar reminder saja buat kawan-kawan yang belum follow channel YouTube ini, silahkan subscribe. dan biar nanti bisa dapat info-info ketika ada postingan baru yang mungkin bermanfaat buat kawan-kawan. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan Word Cafe atau Learning Cafe ini? Ada setidaknya enam langkah kalau kawan-kawan ingin melakukan Word Cafe ini. Yang pertama adalah tentukan tempatnya. Di mana kawan-kawan ingin melakukan kegiatan Word Cafe ini? Apakah akan di dalam kelas, apakah akan di hall, atau lain sebagainya? Silahkan menentukan tempatnya. Dan ketika kawan-kawan sudah menentukan tempatnya, jangan lupa siapkan meja-meja sejumlah yang dibutuhkan. Kalau misalnya di sana kawan-kawan membutuhkan enam kelompok, ya siapkan enam meja bundar atau meja kotak. Silahkan di mana satu kelompok itu, satu meja itu bisa diisi oleh empat-lima orang sesuai dengan anggota kelompok yang nanti dibuat. Hal kedua yang perlu kawan-kawan lakukan adalah membuat semacam pembukaan atau pendahuluan yang akan menjelaskan ke semua peserta tujuan dari kegiatan yang kawan-kawan lakukan ini. Di situ nanti, sampaikan bahwa setiap kelompok hendaknya tidak perlu malu-malu, atau ragu-ragu, atau khawatir ketika menyampaikan gagasannya. Karena tujuan dari kegiatan ini adalah mendengar dari setiap orang apa yang mereka rasakan, mereka renungkan, atau mereka rasa baik dari kegiatan ini. Atau bukan yang buruk juga bisa disampaikan. Hal ketiga yang perlu kawan-kawan lakukan adalah menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi topik diskusinya. Ini yang penting. Setiap kegiatan memiliki pertanyaan-pertanyaan tertentu yang perlu kita jawab untuk mengetahui bagaimana kegiatan yang kita lakukan kemarin sudah berhasil atau tidak. Sebagai contoh, dalam konferensi penutupan program yang kami ikuti di Finlandia beberapa bulan yang lalu itu, dua bulan yang lalu itu, kami memiliki beberapa pertanyaan. Misalnya, bagaimana perencanaan kegiatan ini? Apakah sudah menyasar hal-hal yang memang tepat? Kedua, bagaimanakah pelaksanaan kegiatan ini secara umum? Yang ketiga, bagaimanakah keterlibatan publik dalam kegiatan ini? Yang terakhir adalah, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya sebagai follow-up dari kegiatan ini? Nah, empat pertanyaan ini akan dibawa oleh masing-masing waiter atau leader diskusi. Sekarang kita bicara tentang langkah keempat. Langkah keempat adalah menunjuk orang-orang yang akan menjadi waiter atau pemimpin diskusi. Siapa saja mereka? Silahkan kawan-kawan panitia evaluasi untuk menunjuk orang-orang tertentu. Saya yakin kawan-kawan lebih tahu siapa yang paling cocok untuk mengambil topik-topik tertentu. Dan, yang lebih diperlukan lagi adalah menyampaikan kepada pemimpin diskusi ini tentang tugas-tugas mereka. Yang pertama adalah, mereka perlu menggali dari setiap anggota tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, atau mungkin apa yang mereka inginkan. Dan, pastikan bahwa setiap leader ini juga memiliki kemampuan untuk mencatat. Mencatat hasil diskusinya. Para anggota dipersilahkan untuk mencatat, tapi leader ini juga harus memiliki catatan tertentu. Dan si leader ini yang nantinya akan mengambil dari semua catatan ini mana yang paling penting untuk diajukan dan didiskusikan dengan yang lain. Selanjutnya adalah, menjalankan World Cafe atau Learning Cafe itu. Silahkan kirimkan masing-masing waiter ke meja-meja tertentu dengan membawa topik-topik mereka. Biarkan si waiter berada di meja itu selama 15 atau 20 menit tergantung kesepakatan kawan-kawan ya. Setelah diskusi selama 15 sampai 20 menit, silahkan bunyikan kentongan atau bel atau apa yang menunjukkan bahwa nanti si waiter ini akan pindah ke meja yang lain. Dan kemudian kelompoknya akan berbicara tentang topik yang lain dengan leader yang lain. Yang terakhir, setelah kegiatan World Cafe ini berlangsung, setelah masing-masing kelompok mendapatkan kesempatan untuk membahas topik-topik yang perlu dibahas, barulah kita tutup sesi dan mengajak semua waiter untuk kumpul di satu tempat dan menyiapkan presentasi mereka hasil dari mencatat gagasan-gagasan yang mereka dapatkan dari kelompok-kelompok kecil lagi. Ini bagian yang menurut saya sangat penting. Si waiter tadi harus bisa merangkum poin-poin paling penting, poin-poin yang belum terpikir sebelumnya, atau poin-poin yang berpotensi untuk bisa dilanjutkan untuk mereka laporkan. Di akhir sesi pelaporan nanti, setelah semua waiter melaporkan, akan ada sebuah keputusan dari pemimpin kegiatan tentang hal-hal yang perlu dicatat dan selanjutnya dimasukkan laporankah atau direkomendasikan kepada penyelenggara kegiatan di masa yang akan datang atau sejenisnya. Jadi itu kawan-kawan yang perlu dilakukan ketika kita akan melakukan World Cafe. Oke kawan-kawan, sudah kan? Nah, kalau dari apa yang saya sampaikan tadi, mestinya kegiatan evaluasi ini jadi lebih interaktif. Bukan hanya pimpinan sidang yang menggali dari semua orang, tapi setiap kelompok punya kesempatan lebih besar untuk menyampaikan gagasan. Saya pribadi sudah mempraktekan Learning Cafe ini sendiri dalam skala kecil di kelas saya. Oh iya, saya mengajar di Universitas Macung. Salah satu kelas saya adalah Literal Reading. Dalam kelas Literal Reading itu, kita ada membaca teks fiksi, teks non-fiksi, dan melakukan kegiatan-kegiatan mengaplikasikan hasil bacaan kita. Saya bagi kelas saya dalam tiga kelompok kecil untuk membahas topik-topik tersebut. Misalnya, bagaimana kualitas bacaan fiksi yang mereka dapatkan? Apakah itu terlalu sulit? Ataukah itu terlalu mudah? Dan lain sebagainya. Terus, tentang teks non-fiksi yang mereka baca. Apakah teks-teks itu menambah kemampuan mereka dalam membaca? Apakah teks-teks fiksi itu relate dengan mereka dalam bahasa anak sekarang? Dan yang ketiga adalah tentang kegiatan-kegiatan yang kami buat untuk mengevaluasi kemampuan. Dan hasilnya adalah saya mendapatkan daftar saran, daftar gagasan, atau daftar pandangan dari mereka yang menurut saya sangat bagus untuk dipertimbangkan ketika tahun depan saya menyiapkan kelas ini lagi, kalau memang mengajar kelas ini. Kalau kawan-kawan ingin mendapatkan catatan yang lebih mendetil tentang cara melakukan Word Cafe ini, Saya sarankan kawan-kawan untuk datang ke blog saya, wawane.com Dan di situ ada satu posting yang akan saya share di bawah ini tentang bagaimana melakukan Word Cafe, prinsip-prinsip dasarnya, dan lain sebagainya. Oke kawan-kawan, selamat mencoba Learning Cafe atau Word Cafe dan semoga evaluasinya maksimal. Terima kasih telah menonton!